P.J. Kupenur Bangka Blitung Sugito pada kamis pagi mengunjungi kantor Bupati Bangka Tengah dan bertemu seluruh usur pemerintah Bangka Tengah serta kepala desa sebangka tengah. Fokus pembahasan dalam pertemuan itu adalah pengembangan potensi desa yang ada di Bangka Tengah melalui sinergi dengan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Blitung. Di hadapan PLT Bupati Bangka Tengah, Sekda dan berbagai unsur pemerintah Bangka Tengah serta para kepala desa yang ada di Bangka Tengah, P.J. Gubernur Bangka Blitung Sugito melakukan pembahasan terkait upaya pengembangan desa yang ada di Bangka Tengah. Menurut P.J. Gubernur Bangka Blitung Sugito, desa-desa di Bangka Tengah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Terlebih jika ditarik ke belakang, desa di Bangka Tengah selalu mengirimkan wakilnya dari Bangka Blitung di tingkat nasional bahkan tingkat ASEAN. Menurut P.J. Gubernur, perlu ditingkatkan sinergi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten serta pemerintah desa sehingga pengembangan potensi desa dapat dilakukan dengan maksimal. Kita ingin membawa bersama-sama bagaimana kita untuk mendorong kemajuan bagi kabupaten Bangka Tengah, terutama mungkin dari level desa, mungkin juga kelurahan dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten sampai pada level desa. Kita ketemu bersama bahwa kondisi ekonomi kita, kita harus terus meng-create dari potensi yang ada. Makanya saya salah satu yang sebutkan tadi, transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan desa kita masing-masing, salah satunya memanfaatkan dana desa, memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Dan tentu sumber daya yang ada kita dalam mengantar aparatur untuk bisa mendatangi bersama-sama agar kita terjadi sinergi. Tidak hanya pemerintahnya, tapi juga dengan swasta, perguruan tinggi, mungkin termasuk dari elemen-elemen yang lain. Sementara itu, PLT Bupati Bangka Tengah era Susanto menyambut baik kunjungan PJ Gubernur Bangka Blitung dan pihaknya siap meningkatkan sinergitas dengan pemerintah provinsi demi pengembangan desa di Bangka Tengah. Untuk masalah pemerintah desa memang kita mendapatkan peringkat keempat nasional dan mudah-mudahan dengan adanya sinergia antara pemerintah dan provinsi ini ada asas keberlanjutan ya dan kami juga berharap prestasi-prestasi yang ada di pemerintah desa itu sendiri kedepannya lebih bagus lagi dan lebih dikembangkan. Karena kan memang histori dari belakangnya kita mewakili ASEAN juga ada terus pada saat 2002 pemerintah desa perlang juga untuk menjadi desa wisata itu juga masuk nasional sekarang di Batu Bulubang. Diharapkan pengembangan desa dan pembangunan di berbagai sektor dapat dilakukan dengan baik di Bangka Tengah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!